Intro Halo Sama Bonsai Kembali lagi bersama Ternas Sunda Bali Bonsai Oke hari ini saya kembali lagi Ke stand Sari Sedanau Yang berlokasikan di Kerobokan Jalan Kesambi Jadi sekarang kita akan Cek harga-harga Bonsai small Yang ada di stand ini Dan saya akan ditemani oleh Bli Gede Oke ini dia Bli Gede Jadi kita sekarang cek harga-harga Bonsai small ya Bliya Ya siap Intro 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 Ya Salah Bonsai Oke disini ada beberapa Pohon Bonsai Yang ukuran small Oke pohon yang pertama Ini dia pohon Sakura Micro Yang sudah di konsep dengan Sedemikian rupa Dan sudah dengan pot cantik ya Nah disini ada sedikit Exposed root Nah ini dia Dan liukan batangnya Sangat bagus sekali ya teman-teman ya Nah pohon ini sudah Sudah lumayan tua ya Karena Karakter dari pohon Sakura Micro itu Pertumbuhannya sangat lambat Jadi dengan ukuran pohon yang Segini Sudah lumayan ya bagi saya Nah ini pohonnya Sangat bagus sekali Sudah terkonsep Dan jenis pohonnya ini berbunga ya Ini warna bunganya Berwarna ungu Seperti itu dia Nah ini harganya berapa Ini hanya dihargai 550 ribu rupiah Bisa nego Harga pas ya teman-teman ya Sakura Micro Ini bisa dijadikan Suatu pajangan depan rumah Ataupun juga bisa mengikuti Ajang kontes Nah ini disebelahnya ada pohon Kokianti Ini Persebangannya masih diproses ya Proses pengelosan Dan juga menunggu Kerapatan dari Anak cabang Ranting dan seterusnya Namun kondisi pohon Sangat suku sekali Dan Merah karang juga Sudah Bagus Dan Dilihat dari kulit kambium Pohon ini juga sudah lumayan Lumayan tua Jadi Tentunya juga memiliki Nilai jual Yaitu harganya berapa ini Ini harganya 300 ribu Mantap Sebelahnya lagi Ada Kokianti Medianya ini Tanah subur ya Belia Tanah subur Ini konsepnya Slenting ya Agak miring Jadi ini pohonnya sudah rapat Makota sudah ditentukan Tinggal menunggu Kerapatan dari Pohon tersebut Jadi ini Hokianti bunga Belia Ini Hokianti bunga Ini dihargai berapa Belia Ini harganya 300 ribu Sudah pandangnya Dari sini Teman-teman Dia main samping Cos Gandos Ini sebelahnya ada Pohon yang keren Yang keren Ini Cendrawasih Oke kita lihat Dari perakaran Masih kecil Namun pohon ini Masih berproses Namun karakter batangnya Sudah lumayan tua ya Bisa dilihat dari Kulit gambiumnya Sudah Menua Terlihat seperti ini Kriput Dan membuat Sebuah belimbing Disini ada Mungkin ini bekas Luka ya teman-teman ya Nah ini tangan pertama Dan kedua Dan batang Menuju oleh rumah kota Jadi pohonnya ini Sudah rampung Nah ini dihargai berapa Belia Harganya 1 juta Ini harganya 1 juta Bisa nego Ini besan nego tipis Namun pohonnya Sangat subur ya Nah bisa dilihat Disini ada Tumbuh dunas-tunas Yang baru Untuk medianya ini Beli apa Beli Medianya Tanah subur Oh ini medianya Tanah subur Joss Sebelahnya Ada Ulmus 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 Mikro Ulmus 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 Mikro On Rock Nah itu dia Batangnya melintir ke atas Tinggal nunggu perapatan cabang Jika ada teman-teman yang mau melanjutkan Langsung saja datang ke sini Ke lokasi Cek langsung pohonnya ya Dan juga teman-teman bisa cek secara detail Pohonnya di video Nah pohon ulmus Seperti ini dia penampakan Ini harganya berapa beli Ini harganya 250 ribu net Oke jadi kita sekarang cek pohon-pohon yang lainnya ya Pohon Ponsai Small Oke lanjut Disini ada pohon Ulmus lagi On Rock Yang sudah di Repoting Dan membentuk Sedemikian rupa konsepnya On Rock Nah ini harganya berapa? Ini 350 ribu Jika teman-teman ada yang mau Membeli bonsai Trans Mall Untuk persiapan The Max Bisa datang ke sini ya Ke Stan Sarisdana Di Kerobokan Sambi Jalan Sambi Nah ini juga ada pohon Ulmus On Rock Ini harganya berapa beli? 300 nego Ini harganya 300 nego Oke ini ada pohon Hokianti Oke ini pohon Hokianti ya On Rock juga Untuk rakarannya sudah lumayan Mungkin terapakku dan Patangnya meliup Menimbulkan pesan yang sangat bagus sekali Memiliki nilai seni yang sangat tinggi Dan tentunya Memiliki nilai jual juga Jadi ini harganya Bli Tauan Ini 350 Ini harganya 350 ribu Teman-teman Di San Diego Oke lanjut Ini pohon apa itu Bli Di atas Selbin Bisa diambil Selbin Oke ini dia Pohon Selbin Contoh daunnya seperti ini teman-teman ya Ini pohon Pohon import Daunnya sangat kebal Dan untuk Persambangannya Lentur nih Bli Lentur Memiliki Lentur lah Nah ini dia Konsepnya Cascade Semi Cascade Racarannya sudah matang Ini dihargai berapa Bli Harganya 1 juta Ini harganya 1 juta teman-teman Sudah siap pajang Mantap jiwa Kita lanjut lagi ya Ya oke disini ada pohon Sinensis Sinensis Kecemara Kita geser sedikit Ini sudut pandangnya ya Bli Oke ini teman-teman Jadi ini sudut pandangnya Pohonnya sangat subur sekali ya Ini dia harganya berapa Bli 1 juta Ini harganya 1 juta teman-teman 1 juta net Sinensis Itu dia Pohonnya subur Lanjut lagi Sebelahnya ada pohon merten Merten Batangnya melilit Dan konsepnya natural Daunnya berduri Dan juga berbunga Dan pohonnya juga berbunga ya Nah ini ciri-cirinya Jadi ini pohonnya sudah Rampung ya teman-teman ya Jadi sudut pandangnya dari sini Ini tinggal pajang ya teman-teman ya Pohonnya ini tinggal pajang Untuk harga berapa ini Bli 600 ribu Ini harganya sangat murah sekali ya teman-teman ya Dengan ukuran yang sudah rampung Dengan pohon yang sudah rampung Seperti ini hanya dihargai 600 ribu rupiah Oke sebelahnya lagi ada pohon Sinensis Cemara Nah disini ada keringan Yang membuat Pohon ini menjadi lebih unik Dan seni Untuk akarnya Sudah lumayan tua Pohonnya sangat subur Ini harganya berapa Bli Ini harganya 550 ribu Oke lanjut lagi Disini ada beberapa pohon ya Ada beberapa pohon yang ukurannya small Small semua Namun masih proses Oke Nah itu ada wacang Yang Wahong yang diokulasi dengan sancang Jadi kita cek yang pertama ini Ada pohon silverberry Nah disini sudut pandangnya Silverberry ini dihargai berapa Bli Ini harganya 3,5 Dan pohon ini berbuah Namun Saat ini dia belum berbuah Jadi nantinya mungkin belum musimnya ya Nah ini ada mirtan lagi Untuk mirtan ini dihargai berapa Ini harganya 600 ribu Nah ini ada Keringan ya Sedikit Kelak dari batangnya Dan konsepnya sama juga memplintir Pertan dua yang memplintir jadi satu Dan konsepnya natural Jost kandos Itu harganya? 600 ribu ya Bliya 600 ribu Dan di bawah ada Pohon Cendrawaseh lagi Dengan berbatang banyak Sudut pandangnya dari mana nih? Ini dia Ini pohonnya sangat subur Untuk cabang-cabang sudah diarahkan Dan membuat Suatu bentuk Dan menghasilkan seni tentunya ya Jadi Pohon ini juga dijual Tentunya saja dijual ya Bliya Oke ini harganya berapa Bli? 550 ribu Ini 550 ribu Oke lanjut Nah disini ada Pohon silverberry lagi On drop Untuk Perakaran sudah Lumayan ya Untuk perakarannya Sudah lumayan ini teman-teman Nah Untuk batangnya Meliup Nah ini kemungkinan Baru di wearing ya Jadi ini pohonnya Sangat subur Jadi contoh daunnya Seperti ini Itu agak kusam ya teman-teman Jadi batangnya Agak berbintik-bintik Oke seperti itu dia Batang mudanya Untuk batang tua Seperti ini dia Berwarna coklat Se-silver Ini dia harganya berapa Bli? 650 ribu Ini harganya 650 ribu Oke kita lanjut lagi Di sebelahnya Ada pohon jeruk Kingkit Jeruk kingkit Ini dia Mantap Ini dia hargai berapa Bli? Jeruk kingkit Harga 700 ribu Bisa negot Tipis Oke disini Ada bahan Anting putri ya Teman-teman ya Perakarannya Sudah melingkar Ini berbatang 2 Dihargai berapa Bli? 700 Ini 700 ribu Bisa negot Sebelahnya ada lagi Pohon anting putri Oke ini dia Berbatang 3 Nah ini Akarnya juga sudah Melingkar ya Bli ya Ini harganya berapa Bli? Sama Sama 700 ribu Nah disini Di atasnya Ada pohon Wahong Atau Wacang Wahong yang diopulasi Dengan Sancang Ini sangat Keren sekali ya teman-teman ya Dikemas dengan Potri lip Sangat unik sekali Nah ini harganya berapa Bli? Harganya 800 ribu Ini harganya 800 ribu Mantap Cos Jauh Nah ini harganya sering Sebelah Terima kasih.